Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel pilot darat Di video kali ini saya akan membahas Bagaimana cara memasang dashboard tambahan di busit ya Yang dulu saya sudah pernah bahas berulang-ulang Tapi saya lihat komentar-komentar banyak juga yang belum paham atau gagal Dan kali ini saya akan membahasnya lagi Tapi sebelum lanjut, kalian subscribe dan like ya Atau komen di bawah Oke, kita langsung saja Pertama-tama kalian harus download dulu aplikasi Overlay sama Nesimel Photo seperti saya ini Oke, kita lanjutkan Sekarang kita tekan Overlay Kita tekan Ya, sudah muncul seperti ini Ada floating youtube, floating browser Atau apa, saya tidak bisa bahasa inggris ya Maklum saja, sorry Kita tekan icon plus yang ada di bawah ini Kita tekan, saya akan tekan ini Oke, nah muncul ada seperti ini Widget, system shortcode dan lain-lain Saya disini atau kita disini akan pilih Widget Oke, Widget ya Disini sudah muncul ada beberapa aplikasi disini ya Kita scroll ke bawah Kita cari Nesimel Photo Nah, sudah ketemu Nesimel Photo Oke, sekarang kita klik Nesimel Photo ini Nah, ada opsi seperti ini Ada 2x4, 4x2, 4x4 Kita pilih 2x2 yang paling atas Saya akan pilih disini ya Kita tekan membuat aja Saya akan langsung tekan aja ini Nah, sudah klik Mase Tube Nah, ini berarti tandanya Dia sudah jadi Tinggal kasih nama seperti biasanya Always on ya Jangan lupa Paling atas kawan-kawan Oke Disini saya akan kasih nama ABCD ABCD Oke, kalian terserah mau dikasih nama apa ya Payung cantik atau gelas cantik terserah Kita save kalau sudah Alhamdulillah Ya Allah Always on, oke ya Oke, jika sudah seperti ini Kalian keluarkan dulu aplikasinya Oke Kita keluar di menu utama Kan otomatis dia akan muncul seperti ini Klik My Toastop Ya Terus kalian langsung tekan aja Klik Oke Ada muncul seperti ini Apa namanya Nah Kita Pilih yang paling atas Ada tulisannya Select E-Poto Akan memasukkan gambar dashboardnya tadi Oke Kita pilih galeri ya kawan-kawan Sekarang kita sudah di Galeri Disini saya akan memasukkan Apa Gambar dashboard ya Jadi Saya pilih dashboard disini Oke disini ada beberapa dashboard yang saya akan pilih satu aja Buat tutorial ini Saya disini akan pilih yang mana ya Oke Yang ini aja deh Mana ya Yang paling bagus mana sih Oh ini ya Gak ada yang bagus kok Kalau sudah memasukkan Kalian gak usah panik ya Walaupun disini belum muncul Kalian scroll aja ke bawah Scroll Sampai disini ketemu Ada tulisan frame 6 Kalian pilih frame 6 ini Kita tekan Klik Oke Disini ada tampilan Non Minimal Tini Small Medium Layer G Wow Pokoknya itulah ya Tapi kalian yang Harus pilih non Ini yang paling atas ini Non ya Saya ulangi lagi Frame 6 ini Kita klik Kalian pilih non ya Pastikan dulu Oke Jika seperti ini Kalian Keluar Artinya ini sudah jadi Jangan panik ya Kita keluar lagi Ya tunggu aja Dan sebagainya sudah muncul ya Kawan-kawan Oke untuk Tutorialnya yang tadi sudah selesai Kita bahas yang Suka ngilang Jadi kalian itu Sebenarnya sudah bisa Cuman pas waktu pemasangannya itu Hilang ya Alias close ya Kita akan bahas disini Oke Kita kembali ke overlays lagi Kalian pencet Tombol overlay Ya Overlay lagi disini Yang tadi sudah kalian kasih nama ABCD itu Atau lainnya Kalian pilih opsi yang ada di kanan ini Ya Titik 3 lah ya Titik 3 ini Kalian pilih Nah Klik Oke Saya sudah klik Nah kalau sudah Klik Otomatis dia akan muncul Opsi ya Setting Overlay Blacklist Delete Kita pilih overlay Oke Jika sudah seperti ini Kalian pastikan dulu Apa namanya Rotasi layar ini diaktifkan ya Jadi ini mati Kalian harus aktifkan dulu Oke Ya Jika sudah diaktifkan Kalian miringkan layarnya Seperti ini Miringkan Nah Kalau sudah miring begini Kalian tinggal setting Kalian sentuh Di mana aja Di layar mana aja Supaya biru-biru yang ada di atas ini hilang Supaya kita tidak susah untuk menyetingnya ya Oke Saya akan sentuh Di mana layarnya Di sini Tip Oke Dia sudah hilang Sekarang kita tinggal Pasin dashboard ini Kesesuai layar Otomatis ya Jadi kalian tinggal Tarik ini aja Kalau di sini Tidak bakalan Terus Tidak bakalan Hilang Pokoknya sudah beres Ya Di sini Saya akan tarik Sesuai layar ini Lihat Jangan skip dulu videonya Kalau kalian ingin bisa Ini bagian perlu bisa Kita tarik terus Tarik Tarik Nah Apabila kalian tidak rapat seperti ini Ada tepi-tepinya seperti ini Kalian coba lagi Kecilin lagi Ya Kecilin lagi Diatur aja Kalian besarkan lagi Besarkan lagi Sesuai layar Yang kalian mau Sebentar 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 Saya akan coba terus Pokoknya berusaha terus Jangan menyerah Jangan menyerah Oh Ini bukan dari Ini sebenarnya sudah Udah rapat semua Cuman Ini dari Dashboard saya Ini yang kurang rapi Ya Jadi ini yang paling bawah Sebenarnya sudah ada Ijo-ijo disini Sudah temerap Disini Verticalnya Agak mirip beberapa derajat Ini ya Kepotong mungkin Oke Gak apa-apa Tapi ini sudah selesai Nah Apabila kalian sudah Sempurna seperti ini Maksudnya sudah Full layar Kalian tinggal Pilih titik-titik Yang ada di kiri Atas ini Saya akan klik ini nih Lihat ya Klik Nah Munculnya seperti ini Kalian Hilangkan tanda centang ini Ya Yang ada di kanan ini Hilangin Saya akan hilangin sekarang nih Klik Oke Ini sudah selesai bro Ya Sudah selesai Tinggal kalian Apa namanya Ngatur ini Apabila kalian sudah selesai Main busit Apabila dashboardnya Tidak kelihatan Maka kalian harus Pencet ini Tombol Always on Apabila dia off Dia akan terlihat Apabila dia on Maka otomatis Akan terlihat Ya oke Sekarang kita coba Tak off kan dulu ya Saya akan buka busitnya dulu Nah busit Disini ada busit kok Ya oke Disini ada busit Saya coba Malio Oke Oke bosku Sekarang kita sudah di Apa namanya Di ini ya Lapangan busit ya Saya akan setting ke kamera 2 nih Oke Sudah seperti ini ya bosku Helakan wifi nya dulu dong Ayo wifi Waver Oke Saya akan pasang dashboardnya tadi Dengan cara klik always on tadi ya Saya akan Oke Nah Saya akan pilih Apa namanya tadi Dashboard Oke Nanti dashboardnya ada ini kok Pervariasi ya Saya on kan Nah otomatis kita kembali ke busit Nah Dia sudah muncul ya Oke Dia sudah muncul Maka kita akan coba Lari Oh ternyata sudah Saya akan coba lari disini ya Bismillahirrohmanirrohim Mengingatingsun golek duit Baringanokorancar Selamat warsia Begini bosku Tapi ini dashboardnya sangat jelek sekali ya Enggak sempurna Mungkin Kalian bisa bikin sendiri Atau bagaimana Atau Mau download di deskripsi saya Juga boleh Tapi ini Cara Masang dashboardnya Supaya kalian tidak Susah lagi Tidak hilang ya Kalian gak usah pusing-pusing Pokoknya ngapain Mikirin gini pusing Wow Kelaksonnya Tretet-tretet Ini kelaksonnya Saya gak tahu Ini dari siapa sih kelaksonnya ya Sumpah ya Kurang tahu Oke ya Kita salip Ya Kalau Kalau Video ini lag Cara main busnya Ini karena HP HP saya itu Jelek sekali Ya Bagus lah Menurut saya Daripada Kasian HP saya Pakai terus Nah Kita disini akan Ngeblong nih Awas Kwe Minkir Oke Berhenti Masuk Amani Wow Terima kasih Lalu Kres 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 Wah Oke Kita mampir Warung Pernyata Sudah Lelet ya Makan dulu Oke Oke Kita Kayaknya sudah Selesai Sudahlah ya Mungkin Banyakan Omong Sudah Jadi Semoga kalian bisa Selamat mencoba Semoga Sukses Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba Selamat mencoba